ROLL IT! Dan mengisahkan tentang seorang pasukan Navy SEALS yang bernama James Reese yang berjuang sendiri untuk membalaskan dendamnya atas kematian keluarga dan semua anggota pasukan tempurnya. Kalian penasaran dengan kisahnya? Dan inilah The Terminal List. Kisah diawali dengan sebuah prosesi pemakaman para prajurit yang telah meninggal. Dua minggu sebelumnya, di pangkalan udara Ingrilid, Surya, Komandan Reese mengumpulkan semua timnya karena akan melaksanakan sebuah misi pengejaran terhadap seorang yang bernama Dr. Jahan Kahani. Mereka mulai mengatur strategi untuk melakukan penyergapan terhadap si Kahani ini dan segera bergerak pada malam harinya. Seluruh tim masuk ke dalam sebuah terowongan dan bergerak dengan sangat tenang. Mereka berhasil mengetahui kalau ada jebakan bom yang sengaja dipasang untuk menyambut kedatangan mereka. Suara tembakan mulai terdengar tak lama setelah itu. Kedatangan Reese dan anak buahnya telah ketahuan dan satu persatu anggota tim mulai mendapat tembakan. Ternyata, pasukan musuh yang menunggu mereka berjumlah sangat banyak. Reese memerintahkan sisa pasukannya untuk segera mundur dan menghubungi markas. Namun, salah satu anggota pasukan menjadi sangat panik dan berlari dengan gegabah sehingga memicu ledakan besar yang ikut menewaskan teman-temannya yang lain. Lalu ada sebuah kilasan di mana Reese sedang berada di sebuah rumah bersama istri dan anaknya. Saat itu, secara tak sengaja, seekor berenggagak pendabrak jendela rumahnya hingga mati. Kilasan itu membuat Reese kembali tersadar setelah terkena efek ledakan. Dan melihat Donnie yang ikut tewas di sebelahnya karena ledakan tersebut. Reese berhasil keluar, namun tetap mendapatkan tembakan dari musuh yang berjumlah sangat banyak. Pada saat itu, hanya Reese dan Boozer yang merupakan salah satu anak buahnya yang masih hidup. Sementara, yang lainnya telah mati di pertempuran. Reese memberikan kabar kepada istrinya Laura bahwa semua anggotanya telah tewas. Yang tersisa hanya dia sendiri dan juga Boozer. Kemudian, sebuah wawancara dilakukan terhadap Reese dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya pada misi yang telah gagal tersebut. Di sana diperdengarkan sebuah rekaman di mana sang pewawancara mengatakan bahwa anak buah Reese yang bernama Donnie adalah orang yang menjadi penyebab ledakan terjadi. Tapi Reese langsung menolaknya dengan mengatakan bukan Donnie penyebabnya, namun salah satu pasukan PDS yang sangat panik. Rekaman itu dibuat seolah-olah kesalahan berada di tangan pasukan Reese. Di pemeriksaan dokter pun, Reese dinyatakan dalam kondisi yang baik-baik saja dan akhirnya diizinkan untuk terbang pulang untuk menemui keluarganya. Selanjutnya, Reese pergi ke sebuah bar untuk minum bersama Boozer. Di sana Reese bertemu dengan seorang reporter yang bernama Katie Buranek. Katie ingin mendapatkan berita dari Reese mengenai kenapa tidak ada pernyataan apapun yang dikeluarkan terkait dengan kematian 12 anggota Nevisil. Namun Reese langsung menolaknya dengan mengatakan bahwa Katie tidak akan mendapatkan berita apapun dari dirinya maupun Boozer. Dan kebetulan, pada saat itu Boozer baru saja keluar dari bar itu. Dan setelah itu, Reese bersiap untuk terbang pulang ditemani Boozer. Beberapa saat kemudian, Reese akhirnya tiba di Coronado, California. Sahabatnya yang bernama Ben datang ke sana untuk menjemputnya. Riz menceritakan pada Ben bahwa timnya telah dijebak dengan sengaja diberikan informasi yang buruk untuk mengancing mereka. Dan ada yang sengaja merubah semua isi audio rekaman kejadian tersebut. Reese pun sampai di rumahnya dan kedatangannya langsung disambut oleh Lucy yang merupakan putri tercintanya dan juga Laura istrinya. Laura juga telah mendapatkan kabar bahwa Reese mengalami geger otak dan harus banyak beristirahat. Reese tetap saja teringat dengan peristiwa ledakan tersebut. Esok paginya, saat baru saja bersantai bersama keluarganya, Reese mendapatkan telpon dari markas yang memberikan kabar mengejutkan dan menyuruhnya untuk segera datang. Yes, sir. I'll be right there. Reese sangat kaget ketika sampai di TKP yang merupakan ruangnya Boozer. Boozer dinyatakan telah tewas menduduh diri dua hari yang lalu. Tentu saja Reese tidak bisa terima karena sehari sebelumnya masih bersama Boozer. Sambil mengingat momen dia pulang bersama di atas pesawat. Di markasnya, Reese kembali menjelaskan bahwa timnya telah sengahnya dijebak untuk melakukan misi terakhir itu kepada atasannya laksamana Piller. Namun, karena dinyatakan telah mengalami geger otak dan gangguan ingatan, Piller menyuruh Reese untuk segerak beristirahat dari pekerjaannya. Salah satu komandannya juga mengatakan bahwa Boozer bunuh diri menggunakan pistolnya sendiri yang membuat Reese merasa hal itu semakin tidak mungkin. Saat kembali bertemu dengan Ben sahabatnya, Reese mengatakan bahwa sangat tidak mungkin Boozer bunuh diri dengan menggunakan senjatanya sendiri yang membuat Reese semakin yakin bahwa dia dan semua timnya telah dijebak. Ben menyarankan Reese untuk pergi berlayar bersama keluarganya karena sangat paham dengan kondisi Reese yang sedang mengalami beban penderitaan yang berat. Untuk memastikan apakah dia benar-benar sakit atau tidak, Reese mencoba mengirim email kepada Katie yang bertemu dengannya di bar saat sedang bersama Boozer untuk menanyakan apakah Reese benar-benar sendiri saat sedang bertemu dengan Katie. Dan kita kembali ke opacara pemakaman rekan-rekan pasukan Reese. Ibu Menteri Pertahanan ikut hadir di sana untuk memberikan pidatonya. Dan Reese ikut memasangkan tanda jasa untuk teman-temannya di pemakaman tersebut. Setelah selesai pemakaman, Ibu Menteri mengajak Reese untuk berbicara dan memberitahukan bahwa Musa, orang yang memberikan informasi tentang kehani di misi Reese yang gagal, telah tewas tertembak dan mengantongi uang dari pasukan Kutz. Dan Reese akan menjadi orang yang pertama diberitahu seandainya nanti kehani berhasil ditemukan. Dalam perjalanan pulang, Reese menyadari ada sebuah mobil yang terus mengikutinya. Dan saat sampai di rumah, Reese memberitahu Laura tentang mobil itu dan menyuruh istrinya itu untuk mengambil anak mereka. Diam-diam Reese mendekati mobil itu dan mendodongkan senjatanya. Ternyata itu adalah Katie. Katie bermaksud untuk menemui Reese tanpa diketahui oleh orang lain. Makanya, dia diam-diam mengikuti Reese sampai ke rumahnya. Kemudian dari hasil pelacakannya, Katie menjelaskan bahwa Boozer telah tewas persis pada saat mereka bertemu di bar itu. Saat itu, Reese masih belum mau untuk memberikan keterangan apapun dan segera menyuruh Katie untuk pergi. Namun sebelum pergi, Katie sempat meninggalkan sebuah kartu nama jika seandainya nanti Reese berubah pikiran. Reese kemudian merasakan sakit di kepalanya sambil mengingat masa lalunya yang sedang bersama Boozer di bar. Dan Reese mulai ragu dengan dirinya sendiri tentang hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu kemudian meletakkan senjatanya di dalam berangkas pribadinya dan mengatakan pada istrinya bahwa mungkin telah terjadi sesuatu dengannya selama operasi itu dan Reese ingin untuk berobat. Akhirnya, Reese pergi ke klinik Engram untuk memeriksa otaknya dan dilakukanlah semacam pemindaian agar hasilnya bisa diketahui dengan lebih jelas. Reese dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk memulai proses pemindaian otaknya dengan diawasi dokter dari luar ruangan. Di sana, Reese kembali mengingat rekaman kejadian saat bom di terowongan itu meledak. Dan setelah itu, Reese kembali ditarik keluar. Namun bukan oleh dokter, melainkan seseorang berpakaian hitam yang sedang mengacukan senjatanya. Reese menyadari kalau orang-orang inilah yang membunuh rekannya Boozer. Dengan kecepatan refleksnya, Reese melawan orang-orang bersenjata tersebut dan terjadilah baku hantam di ruangan itu. Reese sempat merasakan sakit di kepalanya saat sedang bertarung. Namun, Reese tetap berhasil melukai tangan dari salah satu pelaku dan menembak pelaku lainnya hingga tewas. Reese baru menyadari kalau pistol yang ada di tangannya itu adalah miliknya sendiri yang barusan dia simpan di dalam perangkas pribadinya. Lalu dengan sangat tergesa-gesa, Reese segera pulang ke rumahnya untuk memastikan keadaan. Dia menghubungi istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat tiba di rumah, Reese menjadi hancur berkeping-keping karena mendapati istri dan anaknya telah tewas ditembak. Dan film pun bersambung. Episode kedua. Kisah diawali dengan kilasan-kilasan saat Reese yang sedang menceritakan apa saja kejadian yang baru saja menimpanya. Petugas membuat sketsa gambar wajah pelaku berdasarkan hasil keterangan yang diberikan oleh Reese. Tentu saja Reese sangat bersedih dan terpukul atas kematian istri dan anaknya. Malam itu, orang-orang terdekat Reese berusaha untuk mencoba sedikit menghiburnya dengan beberapa cerita lucu kenangan lama mereka. Namun setelah minum, Reese memutuskan untuk pulang karena masih merasakan kesedihan dan memilih untuk sendiri di rumahnya. Reese melihat gambar putrinya sambil teringat dengan masa lalu saat mereka sedang berkumpul bersama. Tiba-tiba ada seekor burung menabrak jendela rumahnya. Tiba-tiba keluarganya menghilang dan Reese malah melihat dirinya sendiri. Di situ Reese menyadari kalau dia telah mengalami halusinasi. Keesokan harinya, seorang agen khusus NCIS yang bernama Joshua Holder datang ke rumah Reese untuk mengurus kasus pembunuhan keluarga Reese yang baru saja terjadi. Reese meminta untuk melihat berangkas yang digunakan oleh Reese untuk menyimpan pistol yang digunakan pelaku untuk membunuh. Di sana, Reese mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bisa membuka berangkas itu. Namun Reese berkata bahwa pelaku memiliki teknik yang sangat canggih sehingga dapat melakukan hal tersebut. Reese juga kembali mengingatkan Josh bahwa kematian Boozer bukanlah bunuh diri dan Reese sangat meyakini hal tersebut. Kemudian Reese pergi ke markasnya untuk mendatangi atasannya yaitu Laksamana Piller. Reese mengatakan bahwa dia tidak yakin jika NCIS mampu untuk menangani kasusnya. Reese juga meyakini kalau semua kejadian ini adalah ulah kahani yang sengaja mengirim pembunuh untuk mengejarnya dan juga Boozer. Dia juga mengingatkan bahwa seluruh komunitas saat ini sedang berada dalam keadaan bahaya karena pembunuh itu masih berkeliaran. Namun semua pendapat Reese ini malah ditentang oleh Piller. Piller malah mencacimaki Reese dengan alasannya sendiri yang membuat Reese langsung naik pitam dan hampir saja terjadi keributan. Dan Reese memutuskan untuk pergi dari sana. Scene selanjutnya memperlihatkan Kathy si reporter yang pergi untuk mendatangi Josh saat baru saja keluar dari kantornya. Josh kemudian mengajak Kathy ke klinik tempat Reese berobat yang saat ini telah menjadi TKP. Josh memberikan keterangan bahwa di TKP itu tidak ditemukan adanya indikasi penyerangan dan bahkan tidak ditemukan mayat yang dikatakan Reese telah ditembaknya sebanyak tiga kali. Semua hasil forensik juga menunjukkan bahwa semua peluru dan senjata yang digunakan adalah milik Reese sendiri. Makanya Josh menduga bahwa semua kejadian di klinik adalah ulah Reese. Josh sangat yakin dengan perkataannya karena dia adalah orang yang pertama yang tiba di TKP. Josh juga mengira Reese sedang mengalami sebuah kelainan makanya dia pergi untuk memeriksakan otaknya. Karena hal tersebut, Kathy memutuskan untuk langsung mendatangi Reese ke rumahnya. Dia langsung menyampaikan pada Reese bahwa tidak ada tanda-tanda penyerangan di klinik tersebut. Kathy pun juga menjelaskan bahwa harus ada sesuatu yang bisa mendukung Reese untuk membuktikan semua perkataannya. Lalu Kathy meminta tanda tangan surat kuasa kepada Reese agar Kathy bisa mengambil rekam medis Reese untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum tanda tangan, Reese meminta sebuah laporan tentang kematian buzzer kepada Kathy untuk diselidikinya. Dan sebelum mereka berpisah, Reese memberikan sebuah ponsel dengan akun khusus agar Kathy bisa selalu terhubung dengan Reese dengan aman tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian Reese mencari-cari informasi tentang siapa Josh Holder sebenarnya. Namun saat itu, Reese merasakan sakit di kepalanya yang mulai membuatnya kembali berhalusinasi. Dan pada saat itu, dari mata Josh, Reese merasakan bahwa Josh adalah salah satu pelaku penyerangan tersebut. Reese menulis nama Josh Holder di balik gambar putrinya yang masih terus disimpannya. Esok harinya, Reese langsung melakukan pengintaian terhadap Josh. Dan setelah itu, lanjut pergi ke rumah sahabatnya Ben untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan orangnya. Dari hasil penyelidikannya, Reese sangat meyakini bahwa Josh adalah dalang dari semua kejadian dan merupakan orang yang ditugaskan oleh Kahani untuk memburunya dan buzzer. Setelah itu, Reese menyamar menjadi orang lain dan pergi ke apartemen di mana Holder tinggal dan berpura-pura sebagai seorang calon penyewa baru. Sambil berjalan-jalan, Reese mempelajari seluruh sistem keamanan di tempat itu. Mencari di titik mana nantinya yang memungkinkannya untuk masuk. Reese juga mengambil gambar bentuk kunci pintu dan langsung mempelajari cara menjebol kunci pintu tersebut. Di tempat lainnya, Kathy didatangi oleh rekan kerjanya yang bernama Jason saat sedang bermain poker. Jason terus mencari Kathy karena merasa Kathy terus menghindarinya akhir-akhir ini. Jason ingin Kathy untuk segera menyelesaikan berita terbaru yang berkaitan dengan James Reese agar bisa segera diterbitkan. Sementara itu, Ben segera mengabarkan pada Reese bahwa target baru saja bergerak. Tentu saja, ini adalah si Josh Holder. Dengan segera, Reese menuju ke apartemen Josh yang baru saja ditinggalkannya. Dan tentunya tak butuh waktu lama bagi Reese untuk membuka kunci pintu apartemen tersebut. Reese menemukan sebuah laptop milik Holder yang terletak di atas sebuah meja dan langsung menyalin semua data-data yang menurutnya penting. Setelah selesai, Reese kembali menaruh laptop itu seperti semula, lalu meninggalkan apartemen Holder. Reese memeriksa semua data yang baru saja dikopinya di rumah Ben. Namun, baru beberapa saat, Reese mendapat telpon yang ternyata dari Ibu Menteri yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Di sana, Reese mengingatkan Ibu Menteri bahwa ada orang berbahaya di NCIS yang merupakan suruhan Kahani dan mengatakan untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasinya. Namun, Ibu Menteri mengatakan bahwa Kahani bukan lagi menjadi masalah untuk Reese. Bersamaan dengan keluarnya sebuah berita baru yang menyatakan bahwa Dr. Jahan Kahani telah dinyatakan tewas dalam operasi elit militer AS yang dilakukan di Suriah. Semua orang di sana bergembira mendengar berita tersebut. Dan Ibu Menteri berharap, Reese bisa tenang setelah mengetahui kalau misi untuk perburuan Kahani telah selesai. Pada malam harinya, Ben datang ke rumah Reese untuk memberitahukan bahwa Josh baru saja membuka data biometrik milik Reese dari basis data tim. Ben juga menemukan bahwa Josh telah membuka data sidik jari Reese dua hari sebelum kejadian pembunuhan. Hal itu juga membuat Ben yakin bahwa Josh memang adalah pelakunya. Reese masih ingat dengan luka yang dibuatnya di tangan kiri salah satu pelaku pembunuhan agar bisa mengetahui kebenarannya. Ben juga memberikan sebuah senjata khusus pada Reese untuk membalaskan dendam keluarganya dan juga Boozer. Sedangkan di tempat lainnya, Kathy terlihat datang ke klinik Engram tempat Reese memeriksakan otaknya untuk mengambil hasil rangkaian tes tersebut. Perawat itu awalnya menolak. Namun, setelah Kathy memberikan sedikit uang tip, perawat itu pun mau untuk mengambil berkasnya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, Kathy menelepon temannya Jordan dan berkata bahwa mereka akan mendapatkan sebuah berita yang sangat menarik. Oh, percaya, cerita terlihat lebih baik. Adegan terus berlanjut, di mana Reese pergi sendiri secara diam-diam untuk masuk ke apartemen Josh pada tengah malam. Sambil terus bergerak, Reese menemukan Josh yang sedang tertidur relap dan langsung mendodongkan senjata ke dalam mulutnya. Reese meminta Josh untuk memperlihatkan tangannya, namun tidak terdapat bekas luka apapun. Lalu, Reese menanyakan untuk siapa Josh bekerja. Tapi saat itu, Reese mulai teringat dengan masa lalunya di mana dia sedang menanyai seorang Sandra. Hal itu membuat sakit kepala Reese kembali kumat. Reese tetap berusaha untuk terus menanyai Josh, namun kepalanya semakin sakit. Dan setelah semakin dipaksa, akhirnya Josh menyebut sebuah nama yaitu Saul Egnon. Seseorang yang ternyata membayar Josh untuk melakukan tugasnya. Saul adalah orang yang memberikan informasi dan uang untuk Josh. Josh pun mencoba melawan saat Reese sedang kesakitan. Namun, untunglah Reese bertindak cepat dan segera menembak Josh. Reese segera melepas ikatan Josh dan membuat seolah-olah itu adalah kejadian bunuh diri dan segera meninggalkan tempat itu. Dan film pun bersambung. Episode ketiga. Kisah diawali dengan Reese yang membakar berkas-berkas Josh Holder setelah berhasil membunuhnya. Lalu, dia menulis nama Saul Egnon untuk menjadi target selanjutnya. Dia mencari-cari informasi tentang siapa Saul Egnon di internet. Kemudian mengajak Katie untuk segera bertemu. Di tempat lain, Ibu Menteri mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas tentang rencana perombakan permintaan anggaran sebelum masuk ke alokasi. Ibu Menteri ingin adanya pengurangan durasi penugasan yang signifikan dari pasukan khusus. Ya, kayak semacam pasukan Reese lah ya. Saat itu bertepatan dengan Reese yang sedang mempersiapkan persenjataannya yang akan digunakan untuk misi selanjutnya. Para anggota kongres terlihat agak keberatan karena mereka sudah membahas anggaran sejak lama. Namun, Ibu Menteri tetap memaksa karena merasa para prajurit telah sangat berjasa untuk berjuang demi mereka semua. Beberapa saat kemudian, Reese pergi ke sebuah restoran untuk menemui Katie yang telah lebih dulu menunggunya. Aku perlukan itu. Di sana, Reese menanyakan dan mencari informasi lebih lanjut tentang Saul Egnon dan Captain Industries tempatnya bekerja. Karena perusahaan itu memiliki nilai aset yang sangat besar yang melebihi ketentuan. Dan Reese ingin mengetahui di mana sisa aset perusahaan tersebut. Di tempat itu, Katie juga memberikan file hasil pemeriksaan Reese yang diambilnya dari klinik engram dan ditemukan adanya sel tumor di otak abang Reese dan menyebutkan bahwa gejalanya adalah sering merasa sakit kepala secara tiba-tiba yang memang sering dialami oleh Reese belakangan ini. Reese tak percaya bahwa itu adalah hasil tes dirinya, namun Katie menyarankannya untuk melakukan biopsi agar bisa mengetahui hasil yang lebih akurat. Tapi sesaat setelahnya, Reese melihat seseorang yang mencurigakan datang ke sana dan segera mengajak Katie untuk pergi dari tempat itu. Reese mengetahui kalau orang yang baru saja dilihatnya adalah seorang prajurit. Reese sengaja menabrakan mobilnya ke mobil orang tersebut. Dan saat baru saja keluar dari mobil, orang tersebut langsung menembaki Reese. Untunglah Reese berhasil lebih dulu melumpuhkan orang tersebut dan mengambil sebuah map yang berada di dalamnya. Ternyata, Reese telah dijadikan target buruan dan isi map tersebut adalah semua data-data tentang dirinya. Sampai di sana, akhirnya Reese mengajak Katie untuk berpisah dan bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi sebelum pergi, Reese sempat memberikan sebuah senjata pada Katie untuk berjaga-jaga. Katie juga meminta informasi soal Capstone agar dia bisa mencari info lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Di tempat lainnya, terlihat sebuah pasukan yang sedang berlatih perang-perangan di dalam sebuah gedung. Pasukan itu dipimpin oleh Steve. Setelah latihan itu, Steve langsung menuju ke kantornya di Capstone Industries. Dia adalah pimpinan dari perusahaan tersebut dan Saul Agnon bekerja untuknya. Saul memberitahukan pada Steve bahwa Gordo telah tewas. Untuk informasi kalian, Gordo adalah orang yang barusan berhasil ditembak mati oleh Reese di jalanan. Saul cemas jika Reese masih hidup berkeliaran karena Josh tahu siapa dirinya. Si Saul ini belum tahu kalau Josh juga sudah mati ditembak sama Reese. Namun Steve menyuruh Saul untuk tetap fokus karena mereka ada sebuah kesepakatan yang bernama Plano yang harus berhasil untuk mereka wujudkan karena Capstone sudah mengeluarkan banyak uang untuk usahanya itu. Dan Steve membutuhkan Saul untuk menyelesaikannya. Pada malam hari di sebuah motel, Reese meminum obat untuk meredakan sakit kepalanya yang sedang kambuh. Saat itu, Reese kembali berhalusinasi di mana dia sedang berada di rumahnya bersama istrinya yang masih sedang hamil. Kondisi itu berubah jadi buruk ketika terdengar bunyi ledakan dan banyak burung-burung yang menabrak rumahnya Hingga akhirnya membuat Reese tersadar keesokan paginya. Ben pun datang ke sana untuk membawakan Reese makanan dan juga memberikan info bahwa NCIS telah mengeluarkan peringatan dan orang yang membunuh Reese di jalan adalah Adrian Gordonis, seorang mantan marsok yang saat ini bekerja untuk Talos Tactical. Dan karena banyaknya orang yang sedang mencari Reese saat ini, Ben menyarankannya untuk tetap bersembunyi, sementara Ben sendiri akan ikut mencari tahu tentang Capstone Industries. Kita berpindah ke sebuah tempat golf di mana Saul Aikdon bertemu dengan mitra bisnisnya yaitu Elias dan Mike untuk mewujudkan kesepakatan pembelian perusahaan. Ben juga telah berada di sana untuk melakukan pengintaian terhadap Saul. Dalam setiap kesempatan, Saul terus berusaha memunjuk Elias agar mau mengajukan tawaran untuk perusahaan New Bellum yang dipimpin oleh Mike. Yang tentu saja, Steve lah yang menyuruh untuk segera menjual perusahaan New Bellum ini. Namun, belum diketahui apa tujuan penjualannya. Dari kejauhan, Ben terus mengintai Saul dan memberitahukan Reese tentang situasinya di sana. Sementara itu, Katie yang sudah berada di sebuah rumah tepi pantai untuk bersembunyi segera menelpon temannya Jordan untuk mengabarkan bahwa dia telah salah tentang Reese selama ini. Katie hanya meminta izin untuk keluar kota sejenak, lalu langsung mematikan telponnya. Sedangkan di tempat ibu menteri, salah satu anggotanya kembali menanyakan apakah si ibu telah benar-benar yakin dengan keputusannya karena hal itu akan membuat peringkat mereka menjadi turun. Si botak yang bernama Reese ini mengatakan bahwa mungkin kontraktor mereka tidak akan menyetujui usulan yang diberikan si ibu menteri ini. Namun, ibu menteri tetap bersikeras dengan keputusannya. Mendengar hal itu, Reese selalu pergi dan masuk ke dalam ruangannya untuk menelpon seseorang melalui ponselnya yang ter-enkripsi. Adegan berpindah ke Reese yang pergi ke sebuah klub malam. Di sana, keretangannya disambut oleh seorang cewek yang bernama Raven. Reese mengatakan kepada Raven bahwa dia ingin berpesta, namun dia sering mengalami sakit kepala. Lalu Raven menawarkan metadon untuk membantu Reese. Reese pun setuju untuk membelinya. Reese sempat teringat dengan masa lelunya yang pernah datang untuk berpesta di tempat itu bersama anak buahnya. Dan setelah itu, Reese pulang ke kamarnya untuk mempersiapkan semua senjata yang dibutuhkan bersama sahabatnya Ben. Sementara itu, Saul sedang berada di sebuah rumah mewah yang digunakannya untuk mengadakan pesta demi memujuk Elias agar mau untuk mengajukan pernawaran ke perusahaannya. Karena di pesta itu Elias terkesan masih menunda-nunda, Saul akhirnya memaksa Elias untuk membuat keputusan atau keluar sama sekali dari kesepakatan. Karena desakan itu, akhirnya Elias mengatakan pada Saul untuk memberitahu Steve bahwa dia akan memberitahu tim akuisisinya dan membuat penawaran keesokan paginya. Selamat malam. Misi Saul Egnon telah berhasil dan dia segera membuarkan pesta itu dan menyuruh semua orang untuk pulang. Kemudian Saul kembali ke kamarnya dan berencana untuk beristirahat. Di saat itulah, Reese masuk ke sana dengan diam-diam. Saat Saul sedang di kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara musik di luar. Saul melihatnya, namun tidak ada seorang pun di sana. Reese segera menutup kepalanya dengan plastik lalu mengikat tangannya dari belakang. Tak lama kemudian, Saul pun terbangun dan langsung muntah-muntah. Saul mencoba minta tolong namun tak seorang pun dari anak buahnya yang mendengar teriakannya itu. Tidak. Reese langsung to the point dengan menanyakan mengapa Capstone Industries menginginkan kematiannya. Saul mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tapi lambat laun, akhirnya Saul memberikan sebuah nama yaitu Steve Horn. Steve. Horn. Horn. Steve adalah orang yang memiliki semua ide ini. Selain itu, Saul juga mengatakan tentang sebuah proyek yang dinamakan dengan RD-4895. Proyek RD-4895. Saul sama sekali tidak mengetahui apapun tentang proyek tersebut. Namun, yang ia ketahui adalah proyek itu bernilai banyak uang. It's worth a a lot of money. All right. All right. I believe you. Lalu, pertanyaan terakhir, adalah siapa yang dikirim oleh Saul untuk membunuh keluarganya? Saul pun menjawab bahwa ada seorang pengacara yang bernama Marcus Boykin yang biasa berurusan dengan pasar gelap di seluruh dunia termasuk di Meksiko. Marcus menyewa Sicario yang berada di Meksiko. Dan setelah itu, Riz memutuskan untuk menyuntikkan zat metadon ke tubuh Saul untuk membuatnya mati dengan tenang. You get quiet death. You're lucky. Di sisi lain, Katie terlihat sedang mencari-cari info tentang Capstone di ruang kerjanya. Dan tak lama, Riz mengirim pesan yang berbunyi proyek RD-4895 dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah itu, Riz menjelaskan kepada Ben tentang dua nama baru yang telah ditulisnya di kertas gambar anaknya. Yaitu Steve Horn yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang proyek RD-4895 dan Marcus yang akan membawa mereka kepada pembunuh istri dan anak Riz. Dan film pun bersambung. Episode keempat, Kisah diawali dengan Riz yang sedang berpetualang bersama putrinya di dalam sebuah hutan. Saat sampai di atas puncak, Riz menyadari kalau semua itu hanyalah ilusi dan dia sedang berjalan sendiri untuk melanjutkan misinya dalam mengejar para pembunuh keluarganya. Kali ini, Riz mengintai seseorang yang bernama Marcus Boykin yang sebelumnya diinfokan oleh Saul Agnan. Riz menyiapkan posisinya di atas sebuah bukit. Dari kejauhan, terlihat mobil Marcus yang mulai mendekat ke arah bidikannya. Tembakan Riz langsung tepat sasaran hanya dalam sekali tembak yang mengakibatkan mobil Marcus terbalik beberapa saat setelahnya. Kemudian, Riz mendatangi Marcus yang telah sekarat dan mengambil ponselnya untuk menyalin semua isinya. Scene selanjutnya, memperlihatkan Riz yang bersiap berangkat ke Meksiko untuk melanjutkan pencariannya bersama teman wanitanya yang bernama Riley. Di atas pesawat itu, Riz menyempatkan untuk mengabari Ben tentang tujuan selanjutnya lalu mencoret nama target yang telah berhasil dimusnahkannya. Di tempat lainnya, tepatnya di markas FBI, tim yang diketuai oleh agen Tony Leun sedang melihat rekaman aksi penembakan yang dilakukan oleh Riz di jalanan beberapa waktu lalu. Tony menyadari bahwa Riz adalah orang yang sangat berpengalaman. Terbukti dari data-datanya yang menyatakan bahwa Riz pernah ditugaskan 8 kali di wilayah tempur dan banyak mendapat bintang-bintang penghargaan. Dan kali ini, Tony lah yang akan menangani kasus tersebut. Tony segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang berada di mobil bersama Riz saat peristiwa itu terjadi. Adegan pun berpindah kepada Katie yang terus menyelidiki tentang proyek RD-4895 dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mencoba untuk membuka pintu rumahnya. Dan rupanya setelah pintu berhasil dibuka, terlihat orang yang datang adalah Brian beserta istri dan anaknya. Brian adalah saudara kandung Katie dan rumah itu adalah rumah mereka yang kebetulan sedang ditumpangi oleh Katie untuk melakukan penyelidikan. Di perusahaan Capstone, sedang terjadi rapat antar para pimpinan perusahaan. Steve mengabarkan situasi saat ini memang jauh dari ideal karena di Pentagon sedang terjadi pemotongan atau realokasi di hampir semua sektor. Dan Elias yang berencana untuk membeli perusahaan New Bellum menunda kedatangannya karena menganggap itu sebuah investasi yang beresiko sejak kejadian kematian Saul Agnan. Steve memberikan saran untuk New Bellum agar tetap bersabar dan melanjutkan proses penjualan. Mike yang merupakan pimpinan New Bellum mengatakan bahwa keyakinannya dengan Steve mulai goyah atas kematian Saul Agnan yang merupakan wakil direktur Capstone dengan jarum yang menancap di tangannya. Akhirnya tibalah Reese dan Riley di Meksiko. Kedatangannya di sana disambut oleh Marco dan Paula yang merupakan tuan rumah di sana. Mereka melanjutkan dengan sebuah acara makan siang sambil bercerita-cerita tentang masa lalu. Reese mengatakan bahwa tempat itu selalu menjadi tempat yang indah baginya. Dan ia kembali teringat masa lalunya di mana istri dan anaknya sedang bersenang-senang di tempat tersebut. Pada malam harinya Reese mengirim pesan kepada Kathy untuk menanyakan seputar perkembangan proyek RD-4895 di mana Kathy menjawab bahwa dia yakin anggota Reese yang lainnya juga mengidap tumor yang sama dengan yang dialami oleh Reese. Saat sedang tidur Reese merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bahkan kepalanya masih sakit sampai dia sudah terjaga. Hal itu kembali membuatnya berhalusinasi tentang Lucy anaknya. Lalu Reese menuju keluar di mana Ben telah berada di sana bersama Marco dan Riley. Marco mengatakan bahwa anak buahnya telah berhasil menemukan orang yang diakini sebagai pembunuh Lauren dan Lucy. Sementara itu di tempat Kathy agen Tony dan beberapa anak buahnya datang ke sana untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang James Reese. Aku tidak tahu. Aku tidak percaya. Oke. Kathy menjelaskan bahwa Reese tidak mungkin membunuh keluarganya dan meminta Tony untuk langsung berbicara dengan Saul Agnon sekalian menanyakan bagaimana Capstone Industries bisa memberikan tumor otak pada satu peloton anggota Navy Seals. Saat itu Kathy belum tahu kalau Saul telah tewas. Kathy juga mengaku kalau saat itu dia sama sekali tidak mengetahui di mana posisi Reese berada. Sebelum pergi Tony meninggalkan sebuah kartu nama seandainya nanti Kathy sudah mendapat kabar tentang posisi Reese. Scene selanjutnya memperlihatkan Rich yang baru saja sampai di kantornya tapi Steve tiba-tiba datang mencegatnya untuk mengajaknya berbicara. Steve mengatakan bahwa seluruh bisnisnya sedang terancap dengan budget baru yang sedang diajukan oleh Ibu Menteri dan Senator Pryor yang merupakan salah satu pengambil keputusan. Dan karena hal itu Steve meminta Rich untuk membawa Pryor kepadanya. Sementara itu di Meksiko Reese dan timnya mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan terhadap orang yang telah membunuh keluarganya. Reese mendapat info bahwa pembunuh itu bernama Nahafas. Orang yang bekerja untuk beberapa kartel dan seorang pembunuh bayaran yang saat ini satu lengannya sedang mengalami luka. Reese awalnya ingin melakukan serangan langsung hanya dengan Ben. Namun Marco juga ingin ikut serta karena ini adalah peluangnya untuk membasmi seluruh kejahatan itu. Tapi saat rapat masih berlangsung kepala Reese mulai tersasakit hingga akhirnya membuatnya pingsan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tumor yang sedang diidap oleh Reese ternyata tumbuh dengan cepat. dokter menyarankannya untuk melakukan biopsi pada ahli bedah bagus yang berada di kota Meksiko dengan jaga waktu penyembuhan 6-9 bulan. Namun karena posisinya saat itu Reese akan melakukan penyerangan dia hanya meminta obat untuk mengatasi gejala-gejala sakit yang sering timbul di kepalanya. Dan karena masalah penyakit itu Ben, Riley, dan Marco kembali memastikan apakah Reese tetap sanggup untuk meneruskan misinya atau tidak. mengingat penyakit yang sedang diderita oleh Reese saat ini sangat berbahaya. Reese pun memastikan bahwa dia akan tetap menjalankan misinya karena si Nahafas ini telah mengambil semua yang berharga di dalam hidupnya. Dan saat Reese sedang mempersiapkan senjatanya Paula mendatanginya dan meminta Reese untuk tidak kembali lagi seandainya dia masih selamat dalam menjalankan misinya. Karena bagi Paula Reese boleh saja membalaskan dendam untuk kematian keluarganya namun tidak seharusnya Reese melibatkan teman-temannya dalam masalah ini. Misi penyerangan mulai dijalankan di tengah cuaca yang sedang hujan. Salah satu anak buah Nahafas telah dilumpuhkan. Tim pun bergerak perlahan memasuki markasnya. Ben mengalihkan komunikasi untuk memancing keluar anak buah Nahafas yang lainnya. dan mereka langsung dihabisi saat telah memasuki zona tembak. Penyergapan terus dilakukan dengan terus melumpuhkan pasukan musuh. Aksi perang-perangan pun mulai pecah di lokasi tersebut antara tim Reese melawan tim Nahafas. Tentu saja tim Reese lebih superior dalam aksi tersebut. Mengingat mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Mereka juga berhasil menyelamatkan beberapa Sandra anak-anak yang ditahan di sana. Dan tak lama setelah itu Nahafas pun mulai terlihat dengan salah satu tangannya yang masih diperban. Ben sempat tertembak namun untunglah dia baik-baik saja. Nahafas tak menyadari kalau Reese telah berada di belakangnya. Dia pun mendapatkan tembakan dari Reese. Namun dia belum mati dan Reese memukulnya hingga pingsan lalu menyeretnya keluar. Dan berhubung Sinahafas ini adalah pelaku utama pembunuhan istri dan anaknya Reese membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Reese merobek perutnya dan mengeluarkan isi perut Sinahafas ini kemudian menggantungnya. Ini benar-benar kejam saudara-saudara. Dan akhirnya Nahafas pun mati beberapa saat kemudian. Kita berpindah ke tempat lain. Katie meminta maaf kepada saudaranya atas apa yang telah terjadi di rumah mereka. Tapi untungnya dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan tak lama setelah itu Katie mendapat telpon dari temannya yang memberikan informasi tentang perusahaan New Bellum Permasi. Dikatakan bahwa Steve Horn membeli saham kendali 6 tahun yang lalu dan mengalihkan perusahaan itu menjadi militeri New Tropic yang merupakan kontrak besar dengan Departemen Pertahanan. Sedangkan obat-obatan mereka diberikan kepada 6 cabang dan saat ini perusahaan itu akan dijual dengan nilai 70 miliar dolar. Tentu saja hal itu langsung membuat Katie menjadi cemas. Katie segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Dia tidak menyadari kalau Tony dan rekannya telah mengintainya dari luar. Kembali pada Reese, Ben memberikan sebuah file yang berisi semua data-data yang bisa didapatkannya tentang siapa Steve Horn. Dan pada saat itu, Reese sudah bersiap-siap untuk terbang bersama Riley untuk meninggalkan Meksiko. Reese menyepatkan diri untuk berpamitan kepada Marco dan keluarganya. Terima kasih. Dan memberikan sebuah senjata yang merupakan warisan ayahnya kepada Marco sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya dalam menjalankan misi. Dan film pun bersambung. Episode kelima. Cerita berawal di Najaf, Irak, tahun 2007. Pada saat itu, Riley yang masih berpangkat Bintara meminta bantuan pada Reese karena posisinya sedang terpojok. meski tak bisa mendapatkan bantuan udara, Reese dan timnya tetap memutuskan untuk datang menyelamatkan rekannya itu. Mereka langsung masuk ke zona perang yang ada di lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Reese menemukan Riley yang posisinya terlihat sudah lelah dan mengalami patah tulang punggung akibat pertempuran. Di sana, Reese mengatakan bahwa dia akan membawa Riley pulang. Tapi sesaat kemudian, muncullah Lucy di sana untuk menanyakan apakah dia akan baik-baik saja. Reese terbangun dari tidurnya. Dia baru saja mengalami sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Ternyata, dia masih berada di dalam pesawat bersama Riley. Langsung saja, Reese mengambil obat untuk menahan rasa sakitnya dan segera keluar dari pesawat. lalu melihat daftar target buruan selanjutnya. Adegan berpindah ke perusahaan Capstone Industries di mana Mike yang merupakan pimpinan perusahaan New Bellum datang untuk menemui Steve yang merupakan pemegang kekuasaan. Mike mengatakan bahwa dia hanya akan menjual penelitian RD4895 beserta seluruh paten-patennya kepada Steve tapi tetap mempertahankan perusahaannya. Namun Steve tetap bersikeras pada Mike bahwa Capstone akan tetap menjual perusahaan New Bellum secara keseluruhan. Tentu saja, Mike tak dapat berkata-kata lagi atas keputusan Steve tersebut. Kembali ke markas Riley, Reese mengatakan bahwa dia ingin menghokuskan serangan langsung ke Capstone. Di mana hal itu langsung dicegah oleh Riley karena Capstone berada tepat di tengah distrik keuangan yang tentu saja sangat ramai orang yang berada di sana. Lalu mereka berdua pergi ke tempat itu untuk menyelidiki serangan macam apa yang mungkin bisa dilakukan di sana. Mereka sempat melihat kedatangan Tony dan salah satu anggotanya agen McKenzie yang masuk ke dalam kantor Steve. Tony datang ke sana bermaksud untuk menanyakan tentang Gordo yang merupakan salah satu pengawal Steve yang tewas ditembak oleh Reese beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya Steve mengatakan bahwa pada waktu itu Gordo sedang tidak bertugas dan mungkin karena merasa keselamatan Steve terancam oleh Reese Tony bermaksud ingin ikut untuk menjaga di sekitar kantor Steve untuk memberikan pengamanan ekstra kepadanya. Sementara itu Katie juga datang ke kantor Mike di New Bellum untuk melakukan wawancara dengannya. Pada saat itu Katie menanyakan kenapa sejak Capstone muncul Mike malah beralih ke New Tropical Militer untuk memaksimalkan tentara. Katie menanyakan apa alasan Mike untuk melakukan hal tersebut. Tetapi Mike tidak menjawab dan malah memilih untuk meninggalkan ruangan itu dan pergi ke toilet. Katie segera menyusulnya. Katie telah mengetahui bahwa Mike sedang khawatir atas tindakan Steve kepada perusahaannya. Lalu Katie menanyakan apa maksud dari proyek RD4895 dan sedikit mengatakan jika proyek itu malah menimbulkan tumor kepada penggunanya. Mike menjelaskan bahwa RD4895 belum mencapai uji coba kepada manusia. Namun Katie membantah dan mengatakan bahwa proyek itu telah diuji coba kepada Platon Navy Seals yang tidak pernah kembali dari misinya. Hal itu membuat Mike malah tidak dapat berkata-kata karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Katie. Dan sebelum pergi Katie menulis sebuah kertas dan memberikannya pada Mike agar Mike bisa segera menghubunginya jika nanti telah siap untuk bicara. Katie segera pergi di mana anak buah Tony telah stand by untuk mengikutinya dari belakang. Di sisi lain Reese terus melakukan pengintaian di dekat kantor Steve dan setelah itu langsung membahas hal apa yang mungkin dilakukannya dengan Riley di hanggar mereka. Tangan Reese yang bergetar memperlihatkan bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi Reese tetap meyakinkan Riley bahwa misi akan terus dijalankan. Reese juga memberitahu Katie untuk mundur karena tahu FBI sedang mengikutinya yang membuat Katie menjadi cemas. Kita berpindah ke ruang rapat di kantor Steve yang mana saat itu tengah berlangsung negosiasi pembelian perusahaan New Bellum yang dihadiri oleh Mike, Steve, Elias sebagai calon pembeli dan beberapa orang petinggi perusahaan lainnya. Saat Steve mulai meminta angka penawaran Elias menyuruh semua orang untuk keluar ruangan termasuk Mike. Mike terlihat bimbang dengan kemungkinan rencana yang akan dilakukan oleh Steve tanpa sepengetahuannya. Karena hal itu, Mike segera menghubungi Katie untuk memberitahukan hal yang mungkin diketahuinya tentang projek RD4895 itu. Katie segera mengajak Mike untuk bertemu tapi mengingatkan Mike untuk tidak membawa smartphone-nya biar gak ketahuan. Beberapa saat setelahnya, Mike kembali menemui Steve ke ruangannya untuk meminta maaf karena telah membuat masalah saat negosiasi harga sedang berlangsung dan setelah itu meminta izin untuk pulang. Tak lama kemudian, seorang anak buah Steve masuk ke dalam ruangan itu untuk melaporkan bahwa Mike telah mengakses server internal untuk mengkopi suatu data. Kemungkinan Mike akan berbicara kepada pers. Di tempat lainnya, Katie bersiap-siap untuk bertemu dengan Mike. Dia membawa senjata yang pernah diberikan Riz kepadanya untuk berjaga-jaga. Steve pun keluar dari kantornya dengan pengawalan yang sangat ketat. Namun, terjadi keanehan pada malam itu di mana salah satu konvoy kendaraan mereka mengambil jalur yang terpisah. Tony mengikuti mobil Steve sedangkan Riz mengikuti satu mobil lagi yang terpisah dari rombongan. Katie mengajak Mike untuk bertemu di sebuah stasiun kereta api. Mike menjelaskan bahwa projek RD-4895 itu sengaja didesain untuk menghilangkan trauma pasca pertempuran. Namun, Steve menghentikan projek itu setelah melakukan percobaan terhadap hewan. Namun, setelah dua bulan lalu, Mike melihat penyimpangan pada tabel kapitalisasi pasar. Telah terjadi penyimpangan pada tabel yang merinci pemegang saham di perusahaannya. Tapi, Katie masih bingung dengan apa hubungan semua itu dengan pasukan Navy yang telah tewas. Sementara itu, Reese terus mengikuti mobil yang tadi sampai berhenti di sebuah stasiun kereta tempat Mike bertemu dengan Katie. Seseorang turun dari mobil itu dan masuk ke dalam stasiun. Kemudian, Mike memberikan sebuah flash disk pada Katie dan meminta Katie untuk segera menerbitkan berita jika seandainya proyek RD-4895 itu memang memberikan efek tumor kepada pasukan Navy Seals yang telah tewas. Semua itu dilakukan Mike agar kesepakatan New Bellum dengan Elias bisa menjadi batal. Tapi, tiba-tiba Katie menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan segera mengajak Mike untuk kabur dari tempat itu. Tentu saja, itu adalah anak buah Steve yang mengejar mereka. Orang itu berhasil menembak Mike hingga mati di tempat. Tapi, Katie terus kabur untuk menyelamatkan diri. Di bagian atas tangga, Katie berhasil menembak orang itu hingga tewas. Saat keluar ruangan, ada satu orang lagi yang bermaksud ingin menembak Katie. Tapi, untunglah Reese datang dengan cepat untuk menyelamatkannya dan segera membawa Katie untuk pergi menjauh. Katie masih shock saat mobil telah tiba di tempat yang tersembunyi. Reese memberikannya minuman untuk meredakan ketegangannya dan setelah itu meminta penjelasan Katie kenapa Steve sampai mengejarnya. Kemudian, Katie menjelaskan bahwa RD-4895 adalah sebuah obat yang dibuat oleh perusahaan New Bellum yang bertujuan untuk mencegah pemrosesan trauma di otak. Percobaan itu berhasil pada tikus dan anjing. Sampai Steve mencobanya kepada manusia, lebih tepatnya kepada Reese dan pasukannya yang akhirnya memberikan mereka semua termasuk Reese sebuah tumor otak yang ganas. Jika seandainya percobaan itu berhasil, maka New Bellum akan menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Dan jika gagal, maka semua investasi Steve di perusahaan itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Itulah yang membuat Steve memutuskan untuk segera menjual perusahaan itu untuk menghindari kerugian yang kurang lebih bernilai sekitar 15 sampai 20 miliar dolar. Pada bulan lalu, Steve mengambil 100 juta dolar sahamnya di perusahaan New Bellum lalu membaginya ke beberapa perusahaan cangkang. Reese mengambil kesimpulan bahwa saham itu adalah bentuk imbalan atas pembunuhan semua anak buahnya yang tewas di Suriah. Karena Kathy tidak mau memberikan daftar nama kepada Reese, akhirnya Reese mengambil flashdisk yang barusan diberikan Mike kepadanya. Reese! Kathy berusaha mencegah Reese karena ini adalah sebuah berita yang sangat besar. Namun, Reese tetap pada pendiriannya dan menyuruh Kathy untuk segera menjauh dari San Francisco. Ketika Anda berusaha menjauh, Anda akhirnya di battlefield lagi. Ini bukan saya. Selanjutnya, Reese menghubungi Ben yang sedang tertidur relap untuk memberikan data tabel kapitalisasi yang berisikan semua perusahaan cangkang yang ada di jaringan Steve yang diuntungkan dari proyek RD4895. Kemudian, Reese mengirim data itu agar Ben bisa mengakses ke Vincent dan mengetahui nama-nama orang yang memiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Berpindah ke tempat lain, Reese yang baru saja sampai di kantornya terlihat sibuk untuk mencari sesuatu di ruangan kerjanya. Tiba-tiba, Ibu Menteri muncul dengan membawa barang yang sedang dicari oleh Reese, yaitu sebuah ponsel kriptex. Ibu Menteri memperkenalkan seorang agen dari DCIS yang bernama Agen Azad. Azad baru saja menemukan pembayaran dari Steve kerkening atas nama ibunya Reese selama hampir dua tahun. Yang mana hal tersebut sangat aneh mengingat orang tua Reese telah lama meninggal. Ibu Menteri akhirnya mengetahui kalau si Reese ini ada main dengan Steve. Dan sekarang, saatnya bagi Ibu Menteri untuk menggunakan Reese untuk membalas perbuatan Steve. Beberapa saat kemudian, Reese kembali mendapat telpon dari Ben yang menginformasikan bahwa beberapa orang pemilik perusahaan itu telah sesuai dengan target Reese, yaitu Saul Agnon dan Marcus Boykin. Namun, Ben mengatakan bahwa masih ada nama-nama lain yang akan membuat Reese kaget dan mengubah segalanya. Nama-nama itu ternyata adalah Laksamana Piller, Howard, dan Komandan Cox. Mereka semua adalah atasan Reese di Navy Seals. Hal itu malah membuat dendam Reese menjadi semakin membara. Reese segera menyuruh Riley untuk berbelanja beberapa bahan-bahan kimia karena dia berencana membuat sebuah bom. Namun, Riley menentangnya karena ledakan bom berkemungkinan besar akan mengenai orang-orang sipil yang tak bersalah. Tapi Reese mengatakan bahwa tidak akan ada korban lain karena bom EFP adalah sebuah bom yang sangat akurat. Setelah semua bahan didapat, Reese dan Riley mulai bekerja untuk membuat bom. Dan setelah semua selesai, mereka segera berkemas dan mengosongkan hanggar itu untuk melaksanakan misinya. Seperti biasa, mobil konvoy milik Steve tepat berada di depan kantornya. Reese meminta Riley untuk mengawasi mobil-mobil tersebut. Di sisi lain, Tony dan Mike juga telah bersiap-siap di dekat kantor itu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kebetulan, pada saat itu, sedang banyak anggota Perse karena akan terjadi kesepakatan di antara dua perusahaan besar antara Steve dan Elias Ryberg yang akan membeli perusahaan New Bellum. Katie yang memang seorang jurnalis juga telah berada di sana. Beberapa saat kemudian, Steve pun keluar dari gedungnya dengan penjagaan super ketat. Di luar sana, dia memberikan keterangan pers atas kematian rekannya selama seminggu terakhir. Dari kejauhan, Tony melihat sebuah mobil yang mencurigakan yang parkir hingga membuat jalan menjadi macet. Tony dan Mike segera mengejar ke sana. Sebenarnya, itu adalah rencana Reese yang memakai Riley sebagai pengalih perhatian. Reese pun mulai berjalan perlahan untuk mensejajarkan mobilnya yang telah berisi bom dengan mobil konvoy yang akan dimasuki oleh Steve. Reese segera mengaktifkan bom tersebut tepat sebelum Steve masuk ke dalam mobilnya. Namun, terjadi hambatan karena Katie tiba-tiba mencegat Steve yang akan masuk ke dalam mobil itu. Katie mulai menjauh saat menyadari keberadaan Reese di depannya. Dan tak lama kemudian, tepat setelah Steve masuk ke dalam mobil, Reese pun menekan tombol peledak bom itu. Katie juga ikut terlempar terkena efek ledakan tersebut. Mobilnya langsung hancur disertai efek ledakan yang langsung mengenai mobil si Steve. Tapi, Steve ternyata masih hidup meski dalam keadaan yang luka parah. Melihat hal tersebut, Reese langsung mengeluarkan senjatanya dan memburu Steve secara langsung. Reese dapat melempuhkan beberapa orang anak buah Steve dengan mudah. sampai akhirnya dengan tanpa ragu, Reese menembak Steve hingga tewas di tempat. Gana sekali si Reese ini ya, guys ya. Tanpa membuang waktu, Reese segera kabur dari sana dan film pun bersambung. Episode diawali dengan Reese yang sedang dikejar-kejar oleh pihak FBI. Pengejaran itu langsung dipimpin oleh Tony dan Mac. Mobil Reese terkena ranjau yang dipasang polisi dan akhirnya menabrak pepohonan. Reese segera mengemasi barang-barangnya agar bisa segera pergi dari sana. Saat melihat senjata Reese, semua pasukan FBI tersebut langsung menembaki mobilnya. Tony dan Mac mendekati mobil itu pelan-pelan tapi tidak menemukan Reese di sana. Hanya terlihat bercak darah dan kantong obat Reese yang tertinggal. Reese terus menarikan diri ke atas bukit. Tangannya berdarah karena telah terkena salah satu tembakan. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari pengobatan yang mungkin bisa digunakan untuk tangannya itu. Setelah menutup lukanya, Reese mulai merasakan sakit kepala yang amat sangat. Tapi dia enggak menemukan obatnya dimanapun di dalam tasnya. Lalu dia mengambil beberapa barang yang dibutuhkannya dan juga sebuah peta sebagai petunjuk arah. Adegan pun berpindah pada Riley yang sedang menelpon Ben karena sedang mencemaskan keadaan Reese. Keadaan makin buruk karena akan terjadi hujan badai. Namun Ben meyakinkan Riley bahwa hujan dan badai akan menjadi sebuah keuntungan bagi Reese karena akan membuat dirinya menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Para petugas beserta anjing pelacak dikerahkan untuk mencari di mana Reese berada. Reese memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua kecil yang berada di sekitar bukit-bukit tersebut sambil melihat-lihat gambar putrinya. Terlihat di kertas itu bahwa targetnya masih ada tiga orang lagi yang tidak lain semuanya adalah komandan-komandannya. Reese teringat dengan masa lalunya saat masih berlatih bersama komandan Cox dan juga Ben sahabatnya. Di mana Reese selalu ditenamkan rasa pantang menyerah dalam situasi apapun. Keesokan harinya bantuan dari pasukan Nevy sengaja didatangkan untuk ikut mencari Reese. Tony mulai menjelaskan situasi lapangan kepada tim itu dan salah satu dari mereka yang bernama Smitty mengatakan bahwa tidak akan semudah itu untuk berurusan dengan Reese karena dia adalah seorang legenda dan patriot sejati. Tony memutuskan untuk ikut melakukan pencarian terhadap Reese dengan dibantu oleh tim khusus tersebut. Sementara itu Reese terus melanjutkan pelariannya meskipun kondisinya mulai melemah. Reese melihat helikopter yang berada di atasnya dan mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Satu persatu tim turun untuk memulai pencarian. Mereka mengikuti sinyal seluler yang berasal dari ponsel yang ada di tangan Reese. Pasukan itu sama sekali tidak menyadari kalau Reese berada tepat di bawah mereka. Salah satu dari mereka menemukan sebuah ponsel yang sengaja diletakkan di bawah sebuah batang pohon. Reese meledakkan sebuah bom asap dan langsung bergerak cepat. Dia melemparkan banyak baterai untuk mengelabui tanda panas yang sedang dimonitor oleh petugas. Saat sampai di atas bukit Reese kembali merasakan sakit kepala yang membuatnya berhalusinasi. Namun dia berusaha untuk tetap melanjutkan pelariannya. Tony mencoba berbicara untuk membuat Reese agar mau untuk menyerahkan dirinya. Tapi bukan James Reese namanya kalau dia menyerah begitu saja. Reese terus naik hingga ke atas puncak bukit itu. Dari sana dia bisa melihat dan membidik semua anggota tim yang sedang mengejarnya. sambil dia teringat dengan masa lalunya saat masih menjadi seorang sniper. Namun Reese tak mau menembak mereka karena tim itu bukanlah musuhnya. Saat tim telah sampai di atas mereka tidak menemukan siapapun di sana. Mereka hanya menemukan sebuah peluru yang mengisyaratkan bahwa Reese memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menembak mereka semua. Ternyata Reese menuruni bukit itu dengan perlahan. Tiba-tiba tangannya bergetar tanda penyakitnya mulai kambuh. Reese tak dapat bertahan lama dan akhirnya jatuh ke tanah. Untunglah dia masih bisa bertahan. Kondisinya terlihat makin lelah ditambah luka di lengannya yang semakin parah. Malam pun tiba ditambah dengan kondisi hujan. Reese kembali beristirahat di bukit itu sambil mendengarkan situasi yang sedang berlangsung. Reese masih kesal karena tidak memiliki persediaan obat-obatan. Lalu Reese membuka luka di lengannya dan memanaskan pisaunya untuk menghentikan luka tersebut. Pastinya itu sangat sakit ya guys ya. Malam itu Reese sempat berkomunikasi dengan Tony. Tony berusaha memujuk Reese untuk menyudahi semua ini karena mungkin akan ada yang mati jika semua ini diteruskan. namun Reese mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti hingga dia bisa membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menyakiti keluarganya. Esok paginya Reese kembali melanjutkan perjalanannya bersamaan dengan tim Tony yang kembali melanjutkan pencarian. Mereka berhasil menemukan tempat Reese beristirahat lalu menggunakan sebuah drone agar dapat membantu pencarian mereka. Di atas bukit itu Reese kembali berkhayal seolah-olah dia kembali pulang ke rumahnya. Dia kembali melihat kejadian yang sama dan juga anaknya. Saat dia menoleh ke belakang Reese melihat sebuah drone kemudian langsung menembaknya. Posisi Reese pun ketahuan oleh tim yang sedang mencarinya. Tak lama kemudian Reese mulai memasang bom-bom rakitan yang telah dibuatnya dan memasukkannya ke dalam tanah di atas bukit tersebut. Kondisinya memang sudah lemah tapi dia tetap memaksakan untuk melanjutkan misinya. Mac dan timnya yang telah sampai di sana segera menyuruh Reese untuk mengangkat tangannya. Namun Reese mengancam mereka untuk segera mundur karena telah memegang pemicu bom itu di tangannya. Reese menyuruh Mike untuk mengarahkan tim lain untuk menahan posisinya namun Mike menolak perintah itu. Dan saat posisinya telah terkepung Reese menekan pemicu itu yang membuat semua bom langsung meledak. Ledakan besar itu langsung memicu longsor yang ikut menggulung Mike dan Reese hingga sampai ke dasar bukit. Reese manusia badak masih berhasil selamat dari longsoran tersebut dengan kondisi nafas yang sudah terengah-engah. Reese melihat sebuah tangan yang menyumbul dari dalam tanah yang mana itu adalah Mike yang sedang pingsan karena terbawa arus longsor. Reese mencoba membantu untuk membuatnya sadar kembali. Dari kejauhan terdengar suara Tony yang memanggil nama Mike dan setelah beberapa saat berusaha Mike pun akhirnya siuman bersamaan dengan datangnya Tony dan tim lainnya untuk membantunya sementara itu Reese telah hilang dari sana di tempat lainnya Riley terlihat sedang mendengarkan berita seputar pencarian Reese berita itu mengabarkan bahwa Reese diperkirakan telah tewas akibat terjadinya ledakan tersebut hal tersebut membuat Riley sangat terpukul namun tak disangka Reese kemudian Riley mengobati luka Reese dan memberikannya obat di atas pesawat Reese mengatakan pada Riley bahwa dia melihat istri dan anaknya di hutan itu Reese terus mengingat hal yang sama secara berulang-ulang Riley mengatakan bahwa Reese harus bisa untuk menghadapi kenyataan dan merelakan keluarganya agar dirinya bisa melupakan kenangan-kenangan tersebut lalu beberapa saat kemudian Reese melakukan penerjunan dari pesawat itu untuk melanjutkan misinya Reese pun tiba di tepi sebuah pantai dimana Ben telah menunggu kedatangannya di sana dan film pun bersambung episode ketujuh cerita berawal di sebuah malam dimana Reese memutuskan untuk pulang ke rumahnya dia kembali teringat dengan masa lalunya saat pertama kali dia datang ke rumah itu bersama istrinya dia mengingat setiap detail kejadian itu dengan senyuman hingga dia menjadari kalau sebenarnya dia sedang sendiri di rumah itu 15 jam sebelumnya sekelompok pasukan Navy sedang melakukan latihan di pinggir pantai di dalam markas laksamana Piller Kapten Howard dan Komandan Cox sedang berkumpul untuk membahas masalah yang telah ditimbulkan oleh James Reese Howard khawatir kalau masalah itu juga akan datang kepadanya dan keluarganya untuk itu dia mengusulkan untuk segera pindah perdebatan pun terjadi namun Piller mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa mereka masih punya banyak anak kebuah untuk menghadapi kedatangan Reese Reese mengintai mereka bertiga melalui sebuah teropong dari tengah lautan Ben mengatakan bahwa mereka bertiga selalu bertemu setiap hari semenjak Reese berhasil menjatuhkan Steve Horn scene selanjutnya memperlihatkan ibu menteri yang sedang berada di pesawatnya sambil melihat sebuah rekaman kejadian saat Katie menghampiri Steve untuk mengatakan bahwa Steve adalah orang yang membunuh Mike dan juga orang yang menyebabkan terjadinya tumor pada kelompok pasukan Navy Seals ibu menteri terlihat cukup kaget menyaksikan hal tersebut saat telah sampai di tempat kunjungan ibu menteri memberikan sebuah pidato di mana dia mengatakan kepada para wartawan bahwa James Reese saat ini telah dinyatakan sebagai teroris domestik sementara itu di markas FBI Tony terlihat juga sedang memberikan semacam pengarahan kepada semua anak buahnya tentang bagaimana rencana mereka selanjutnya untuk menangkap Reese Tony menjelaskan bahwa untuk bisa menangkap Reese mereka harus bisa mengetahui lebih dulu siapa kira-kira target selanjutnya yang akan diburu oleh Reese hal itu dimaksudkan supaya mereka dapat lebih mudah untuk menangkap Reese Katie juga datang ke sana untuk meminta semacam informasi Katie meminta Tony untuk mengakses data di komputer Steve untuk mengetahui siapa saja penerima dana yang terkait dengan projek RD4895 Kapten Howard yang baru saja sampai di rumahnya mendapatkan telpon dari kantor pusat namun dia menelaknya dia mengatakan pada keluarganya bahwa mereka akan segera pindah ke daerah Key West di Miami istri dan anaknya cukup kaget mendengar berita yang sangat mendadak Howard beralasan bahwa mereka harus pergi berlibur sementara sampai situasi menjadi tenang percakapan mereka itu didengar oleh Ben yang telah menyadapnya dari luar rumah Ben segera memberitahu Reese bahwa mereka harus segera bergerak karena Howard akan segera pergi dan karena kasus ini semakin dalam Reese sempat menanyakan pada Ben tentang apa rencananya selanjutnya karena pihak FBI pasti akan terus mencari tahu Ben menjelaskan bahwa nantinya dia akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Mencora di negara Peru untuk pensiun pada saat itu Reese sedang mempersiapkan segala peralatan yang akan mereka pakai untuk melaksanakan misi selanjutnya kembali ke markas Tony dari hasil pemeriksaan komputer Steve didapatkan beberapa korespondensi dengan laksamana Piller yang menyebutkan tentang obat RD4895 termasuk medis di pasukan Reese intinya adalah Piller telah mengetahui kalau mereka mengidap tumor otak Piller juga telah menerima bayaran untuk perannya dalam percobaan obat itu beberapa perusahaan yang bernama Global System Plus yang menerima pembayaran itu adalah milik Gerard Piller XSA Consulting milik Captain Howard dan ContraBentix Inc milik Komandan William Cox didaftar itu juga tercatat perusahaan penerima bayaran lainnya yang merupakan milik Marcus Boykin dan juga milik Saul Agnan lalu ada satu perusahaan lagi yang bernama Oberon Analytics yang belum diketahui siapa pemiliknya dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya guys bahwa pahlawan kita James Ries telah menargetkan orang-orang yang benar mantap dari hasil data tersebut Tony langsung membagi anak buahnya untuk mulai berpencar melaksanakan tugas adegan berpindah ke rumah Kapten Howard dimana istrinya bertanya tentang apa yang sedang disembunyikan oleh suaminya tersebut Howard hanya menjawab Piller sedang terlibat dalam sebuah masalah dan dia ingin menghindar untuk sepantara waktu tapi tak berselang lama seorang agen FBI datang ke sana untuk bertemu dengan Howard ternyata itu adalah Ben yang sedang menyamar selanjutnya iring-iringan mobil petugas FBI baru saja tiba di markas pusat Piller mereka datang ke sana bermaksud untuk memeriksa dan mencari data lebih lanjut lalu Piller memberikan sebuah berkas kepada Tony karena dia telah mengetahui maksud kedatangan Tony ke sana beberapa saat kemudian Tony mendapat telpon dari Mac yang memberitahu bahwa Howard tidak ditemukan mereka sudah memesan tiket ke Miami tapi malah ketinggalan pesawat kemudian Cox juga dinyatakan menghilang di tempat lainnya tepatnya di sebuah bar Cox terlihat sedang minum untuk meredakan ketegangan yang sedang melandanya lalu tak lama dia pun keluar dari bar itu saat akan memasuki mobil Reese datang menghampiri dan tanpa banyak bacot langsung menyerangnya perkelehan pun terjadi di area perkiraan itu di sana Reese berhasil melumpuhkan Cox dan membuatnya pingsan saat Cox terbangun dia tiba-tiba telah berada di sebuah pantai dengan kondisi tangan terikat sambil memegang sebuah balok kayu yang besar Reese memberikan pelatihan yang sama dengan yang pernah diberikan Cox kepadanya waktu dulu namun bedanya adalah Cox harus mengangkat balok itu sendirian Cox mengakui kalau Piller adalah orang yang memberikan izin sementara Howard yang memastikan semua detail dari percobaan tersebut dan setelah Reese sedikit berceramah Cox dibiarkan mati dengan memikul beban yang berat tersebut di tepi pantai itu Howard dan keluarganya juga sedang dalam kondisi terikat dan dijaga oleh Ben Howard berusaha membela diri dengan mengatakan kalau dia hanya menuruti surat perintah kerja Reese meminta bantuan Howard untuk melakukan sesuatu namun awalnya Howard menelaknya tapi setelah Reese mengancam akan menenggelamkan istri dan anaknya Howard terpaksa menuruti perintah Reese untuk melakukan sesuatu tersebut dan sebelum pergi Reese meminta pada Ben untuk tidak melepas istri dan anak Howard sebelum misinya sukses di sisi lain Tony dipanggil oleh atasannya saat agen azad dari DCIS datang ke kantornya atasan Tony mengatakan bahwa dia dibebas tugaskan dari kasus yang sedang diurusnya saat ini dan seluruh timnya akan dikembalikan ke departemen mereka Tony berusaha menyanggah karena FBI sedang menyelidiki penyimpangan yang sedang terjadi di Pentagon Tony mengira kalau Piller telah melakukan eksperimen ilegal terhadap anak buahnya tapi agen azad langsung menyanggahnya dan mengatakan bahwa Piller mempunyai otorisasi untuk menyetujui eksperimen tersebut jadi secara teknis eksperimen ini adalah sah namun azad meyakini bahwa ada hal yang sedang ditutup-tutupi Tony yang sedang merasa kecewa mendatangi Katie yang dari tadi sedang menunggunya di ruangan dia mengatakan bahwa Pentagon lah yang mengesahkan percobaan projek RD4895 itu lalu memberikan sebuah map yang berisi data-data tentang pemilik perusahaan yang dicarinya agar Katie bisa segera menyelesaikan beritanya dan segera merilisnya kemudian Tony pergi untuk menyuruh pulang salah satu agennya yang sedang berjaga di rumah dan menggantikan posisinya di sana sampai tim pengganti datang tentu saja Katie tidak membombang waktunya dan segera menyelesaikan berita tersebut Katie menulis di berita itu bahwa ibu menteri adalah orang yang mengesahkan projek RD4895 itu disitu Katie mengira bahwa nama perusahaan yang belum terukap itu adalah milik ibu menteri dengan uang yang diterimanya sejumlah 20 juta dolar setelah berita itu selesai ditulis Katie menghubungi Jordan untuk mengirimkan berita tersebut agar bisa segera diterbitkan setelah Jordan memastikan akan merilis berita tersebut dalam waktu satu jam Katie segera mengklik tombol send di laptopnya dia merasa lega setelah mengirimkan berita tersebut kita kembali ke Chris yang kini sedang berada di rumahnya dia kembali berhalusinasi dimana saat itu dia sedang berada di rumah dengan kondisi Laura yang baru saja mengatakan kalau dia sedang hamil lalu setelah itu dia berhayal tentang pemberian nama anak mereka lalu selanjutnya Chris berjalan di sebuah lorong dan dia kembali melihat masa lalunya saat misi terakhirnya dimana dia menyaksikan rekan-rekannya yang tertembak lalu masih ada beberapa hayalan lain tentang masa lalunya yang dialami Chris di rumahnya itu secara berturut-turut hingga akhirnya dia tersadar karena bunyi alarm jam tangannya lalu dia melihat ponselnya yang berisi pesan dari Katie yang mengatakan bahwa ibu menterilah yang menyetujui RD 4895 itu di tempat lain Howard datang ke kantornya sendirian untuk menemui laksamana Pillar yang masih berada di sana wajah Howard terlihat pucat sambil terus memandangi jam di tangannya kemudian dia memberikan ponsel kepada Pillar untuk berbicara langsung dengan Reese Reese mengatakan bahwa dia telah mengirim jebakan untuk Pillar bersamaan dengan Howard yang membuka jaketnya yang ternyata yang ternyata di badan Howard telah terpasang bom bunuh diri Pillar memohon pada Reese untuk tidak melakukan hal tersebut tapi Reese tetap pada pendiriannya dan menekan tombol itu hingga terjadilah ledakan yang menghancurkan ruangan laksamana Pillar beserta isinya Tony yang ikut mendengar ledakan itu dari kejauhan segera menanyakan apakah Reese sedang berada di markasnya tapi anak buahnya menjawab bahwa itu berkemungkinan bom yang diledakan dari jarak jauh kemudian Tony memutuskan untuk mengecek langsung ke dalam rumah Reese Tony menemukan Reese di sana hingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua saat telah terdesak Tony mengatakan bahwa dia telah memiliki bukti tentang kejahatan Steve dan juga Pillar dan Tony yakin ini bisa diselesaikan bersama tapi Reese tetap memilih untuk berjuang sendiri dan memukul Tony hingga jatuh lalu meminta Tony untuk menjauhinya sementara itu Kathy yang telah lama menunggu kembali menghubungi Jordan untuk menanyakan kenapa sampai saat ini beritanya belum juga dirilis padahal Kathy sudah mengirimnya dari sejam yang lalu tapi malah Jordan sama sekali belum menerima berita tersebut Kathy kembali memeriksa email terkirimnya dan memang tidak ditemukan berita yang tadi dikirimnya karena menyadari ada sesuatu yang salah Kathy memutuskan untuk segera pergi namun sebelum dia sempat beranjak ibu menteri datang dan langsung mengatakan bahwa dia baru saja membaca berita yang telah dikirimkan oleh Kathy barusan berarti email si Kathy ini sudah disadap namun di sana ibu menteri mengatakan bahwa berita yang baru saja ditulis oleh Kathy tidak sepenuhnya benar dan ibu menteri ini menginginkan Kathy untuk mewawancarainya secara langsung untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya dan film pun bersambung oke tanpa banyak bacot lagi siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke alur cerita filmnya kisah diawali dengan Riz dan Ben yang sedang diberitakan di TV dan telah dinyatakan sebagai teroris mereka saat itu sedang berada di sebuah pembensin dimana Ben sedikit merubah penampilannya agar gak ketahuan Ben memberikan info bahwa ibu menteri telah pindah ke sebuah pulau karena tahu Riz akan mendatanginya dan mengontrak selusin penjaga dari Talos Tactical untuk pengamanannya rombongan ibu menteri dan juga Katie baru saja tiba di pulau itu dimana disana sedang dipersiapkan pengamanan yang super ketat Katie ikut dibawa ke sana dengan tujuan untuk melakukan wawancara langsung dengan ibu menteri untuk menuruskan berita yang sebenarnya ibu menteri menyangkal kalau dia bukanlah pemilik dari perusahaan boneka yang sebelumnya tidak terlacak yang bernama Oberon Analytics ibu menteri juga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Steve Horn ibu menteri mengakui kalau memang dia yang menyetujui percobaan projek RD-4895 namun itu semua dilakukan untuk tujuan kebaikan demi mengurangi tingkat bunuh diri pada veteran perang di pasukan Amerika tapi disini ibu menteri sama sekali tidak mengetahui kalau projek itu malah menyebabkan tumor pada pasukan yang jadi target percobaan dia juga tidak menyadari kalau misi yang terakhir dilakukan oleh Riz adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Steve untuk itulah dia menyuruh unit di CIS untuk melakukan investigasi terhadap misi tersebut demi mengungkap siapa dan apa maksud dari misi tersebut itulah kebenaran yang sebenarnya yang belum diketahui oleh Kathy dan mungkin juga semua orang di tempat lain Tony dan Meg terlihat sedang membahas perkembangan terbaru seputar ibu menteri dan juga Riz pada saat itu memang Tony sedang diskors dari pekerjaannya tapi dia masih tetap ingin untuk menangani kasus tersebut dan meringkus semua orang yang bersalah Tony mengatakan pada Meg bahwa dia akan menghubungi seseorang agar bisa kembali ke dalam kasus itu karena kemungkinan masih ada peluang untuk itu ibu menteri juga memberikan laporan mutasi rekening pribadinya untuk membuktikan bahwa dia memang tidak pernah menerima bayaran apapun dari Steve melihat hal tersebut Kathy segera mengirimkan pesan pada Riz bahwa dia sedang bersama ibu menteri dan meminta sedikit waktu karena mungkin beritanya ada kesalahan pesan itu tidak cukup untuk merubah pendirian Riz yang sedang dalam perjalanan menuju pulau itu bersama Ben mereka berdua kaget karena tak jauh di depan mereka sedang ada razia polisi mereka pun segera bersiap untuk menghadapi para polisi itu bagaimanapun caranya dan saat tiba di depan seorang petugas meminta Ben memperlihatkan simnya sementara petugas lainnya memeriksa bagian dalam mobil saat itu Ben telah merubah namanya menjadi Adam dia berpura-pura sedang menuju ke sebuah tempat untuk melakukan surfing petugas itu memeriksa isi dalam mobil Ben dengan seksama sedangkan Riz bersembunyi di bawah box tempat tidur Ben sempat bersiap-siap akan mengambil senjatanya saat polisi itu mulai memeriksa tempat tidur itu untunglah hasil pemeriksaan Ben aman dan akhirnya mereka berhasil lolos dari pemeriksaan tersebut beberapa saat setelahnya mereka tiba di tepi sebuah pantai dimana salah satu teman mereka yang bernama Ralph Hastings telah mengirim sebuah kapal agar mereka bisa menyeberang Ralph juga menyediakan sebuah senjata sniper yang juga akan digunakan untuk misi terakhir ini di sisi lain Tom dan Mike juga tengah bersiap untuk menuju ke pulau itu bersama dengan beberapa pusukan FBI lain yang akan menemani mereka hari pun beranjak malam dan sistem pengamanan di kediaman ibu menteri terus ditingkatkan Kathy juga memperbaiki beritanya berdasarkan keterangan yang baru saja didapatnya Ben menginfokan pada Riz bahwa ada sekitar 15 orang pasukan Talos yang berjaga di luar rumah ibu menteri dan dia mengatakan pada Riz bahwa mereka bisa saja mundur dari misi dan pergi ke Peru untuk melihat situasinya namun Riz tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan misi tersebut agar dia bisa tenang Riz merasa pada saat itu dia sedang bersama timnya yang sebenarnya telah meninggal dan mulai menyelam untuk menjalankan final mission pada malam itu Kathy kembali melakukan sebuah wawancara terakhir dengan ibu menteri Kathy mempertanyakan kenapa pada saat misi berlangsung ibu menteri seolah hanya membiarkan satu peleton pasukan Riz menuju kematian padahal seharusnya bisa saja misi itu dibatalkan sebelum adanya kematian dan pada saat misi berlangsung bu menteri sedang berada di ruang komando bersama Pilar tapi bukannya menghentikan misi bu menteri malah membiarkan saja kejadian itu berlangsung yang berakibat pada tewasnya seluruh pasukan Riz Riz telah sampai di pulau itu dan mempersiapkan senjatanya sementara Ben juga bersiap dengan snipernya dari atas menara mercusuar tembakan pertama dilakukan oleh Ben yang langsung meledahkan sebuah kapal di sana Tony dan timnya juga melihat terjadinya ledakan tersebut dari kejauhan bu menteri beserta Katie segera diamankan oleh pasukan pengawalnya Riz maju dan mulai menembak musuh satu persatu sementara salah satu tim Tony melihat adang yang menembak dari menara mercusuar aksi tembak menembak pun terus terjadi hingga semua tim FBI pun tiba di pulau itu Ben yang melihat dari kejauhan meminta Riz untuk segera membatalkan misi tapi Riz memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya Ben juga melihat sekelompok pasukan yang sedang mengarah kepadanya dan segera memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan Riz sendirian Riz terus maju dan terus melumpuhkan para penjaga hingga akhirnya bisa masuk hingga sampai ke dalam rumah kemudian Riz mengeluarkan sebuah granat asap agar dia bisa menjadi sulit untuk dilihat suara tembak-tembakan itu terdengar hingga keruangan tempat ibu menteri diamankan dia segera menyuluh dua orang pengawal pribadinya untuk segera keluar mengatasi kedatangan Riz Riz dengan mudah melumpuhkan pasukan itu dengan senapan sensor panasnya sementara itu ibu menteri juga telah bersiap dengan sebuah senjata yang ada di laci meja kerjanya Riz sempat mendapat sebuah tembakan dari salah satu pengawal pribadi ibu menteri itu salah satu dari mereka memilih untuk menyerah dan membukakan pintu ruangan ibu menteri tapi Riz tetap menembaknya setelah itu Riz akhirnya masuk dan langsung mengarahkan senjatanya kepada bu menteri namun Kathy berusaha untuk menghentikannya dengan menjelaskan bahwa bu menteri bukanlah orang yang menerima uang dari Steve tetapi masih ada satu pelaku lainnya di pihak agensi bu menteri juga bersumpah bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Riz namun semuanya tak berarti karena Riz tahu bahwa bu menteri adalah orang yang membiarkan ini semua terjadi kondisi Riz juga mulai melemah akibat dari tembakan yang ia dapatkan di bagian perutnya di saat seperti itu Kathy kembali berusaha memujuk Riz untuk tidak menembak bu menteri karena Kathy sudah berhasil mendapatkan cerita yang sebenarnya dan berjanji akan membuat bu menteri menyesal nantinya karena kesalahannya bu menteri yang mendengar hal itu terlihat menjadi shock dan sangat menyesal sementara itu di bagian Tony membagi-bagi tim untuk menyebar ke beberapa arah sementara dia berjalan sendiri Riz tetap ingin menembak bu menteri namun sebuah keputusan tak terduga diambil oleh bu menteri yaitu dengan menembak dirinya sendiri tim Mac telah sampai di ruangan itu namun mereka mendapatkan bu menteri yang telah tewas di atas meja kerjanya sendiri beserta Kathy yang terduduk diam sementara itu Tony melihat Riz namun Riz hanya menurunkan senjatanya tapi tetap terus berjalan dan kembali mengambil perlengkapan menyelamnya Riz tidak merasa takut dan mengatakan pada Tony bahwa dia telah mati Tony juga mendapatkan info dari Mac yang mengatakan bahwa bu menteri telah mati bunuh diri Mac juga sempat bertanya apakah Tony melihat Riz di luar sana tapi mungkin Tony sadar bahwa Riz tidak bersalah dia mengatakan bahwa dia tidak melihat pendapatan Riz dan membiarkan Riz pergi menghilang tiga minggu kemudian terjadi reformasi total di tubuh Pentagon tertulis di berita bahwa Pentagon telah mengkhianati kembanan James Riz Katie terus mencari siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan Oberon Analytics yang merupakan salah satu penerima dana dari Steve yang masih menjadi tanda tanya Riz mengakui bahwa kisah yang diberikan Katie akhirnya memberi kebaikan Katie memberikan info bahwa Oberon Analytics meletakkan uangnya di sebuah bank di Peru di berita lain juga disebutkan sebuah pencarian terhadap James Riz yang diperkirakan mungkin telah mati kita pun berpindah ke tempat lain yaitu di Mancora Peru Ben baru saja selesai melakukan surfing sendirian di tengah lautan saat masuk ke dalam kapal ternyata sudah ada Riz di sana yang menunggunya Riz menanyakan tentang Oberon Analytics kepada Ben Riz tidak menyangka mengapa Ben tega berbuat seperti itu padahal Ben adalah salah satu orang terdekatnya dan yang paling dipercaya oleh Riz ternyata Ben adalah orang yang merancang misi terakhir Riz yang telah menewaskan seluruh pasukannya Ben mengakui semua perbuatannya tersebut namun dia sama sekali tidak mengetahui kalau istri dan anak Riz akan ikut terbunuh karena hal itulah Ben ikut membantu Riz dari awal untuk membantai para pembunuh keluarganya itu akhirnya Ben meminta maaf kepada sahabatnya itu dan meminta Riz untuk menyelesaikan daftar terakhirnya dan dari kejauhan terdengarlah suara tembakan yang mengakhiri hidup Ben untuk selamanya dan menyelesaikan misi seorang kemandan James Riz untuk membalaskan dendam keluarga dan semua teman-temannya kilasan masa lalu kembali diperlihatkan saat seekor burung menabrak rumah mereka dimana Riz mengatakan bahwa burung itu tidak akan selamat Riz menjelaskan kepada putrinya Lucy bahwa jika suatu saat nanti dia tidak pulang dari bekerja Lucy harus tahu bahwa ayahnya telah tewas karena melakukan sesuatu yang penting dan Riz berjanji akan selalu mengawasi Lucy walaupun dari tempat yang lain lalu Riz kembali melihat daftar target yang mana semuanya telah berhasil diselesaikan dan dia juga melihat gambar putrinya untuk yang terakhir kalinya sebelum membuangnya ke dalam laut dan Riz memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat diniasa dimana dia akan menghilang selamanya dan film pun tamat oke guys jadi demikianlah kisah James Riz dalam film seri The Terminal List semoga film ini bisa menghibur kalian semua ya kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas ya guys sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Ceplok pamit on day Monday rancak bana